Selamat pagi pemirsa sebagai pos sama saya Zepo Riki Saat ini saya sedang berada di TPS 027 Kelurahan Queen Utara, Kecamatan Banjamasin Utara Kota Banjamasin Saat ini Ketua Badan Pengawas Pemilii Pemilih Kalimantan Selatan Aris Mardiono Ikut menggunakan hak suara Sebagai warga negara Indonesia pada pemilih 2024 kali ini Ini Ketua Badan Pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Ikut mengantri di ruang tunggu Seperti warga negara Indonesia lainnya Badan Pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Rizal 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 Ketua Badan Pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Ketua Badan Pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Badan Pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Tadi yang gerak Oh ada yang bergerak Badan pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Berapa ribu? Badan pengawas Pemilih Kalimantan Selatan Pertugasnya juga Mulai dari KPS 1 sampai 7 Menjalankan peran dan fungsinya dengan baik Kemudian dari pengamanan KPS juga ada Pagi ini belum banyak ya Hadir pemilih tapi tidak dalam satu waktu Tidak bergerombol Jadi sehingga tidak sampai antrian banyak di DPS Kemudian juga di DPS 6 Sudah ditunjukkan tugasnya sudah mengarahkan Untuk suara-suara presiden kotaknya dimana Sampai ke kawasan Itu penting Nanti pada saat beruntung Kalau pas itu tidak Tidak tertib Masuk ke kotak lain Itu menjadi kendala Karena itu kan memakan waktu pada saat Dibuka kotak Mau penghitungan ternyata kurang Dari jumlah surat suara yang Pengguna hati pilih dengan yang ada dalam kotak Yang kedua bisa jadi kalau tidak di awal Tidak dipastikan bahwa itu sesuai kotaknya Bisa jadi ada orang yang jahil bawa Kemudian kita disini ada penguas TPS Yang mudah-mudahan gambaran di TPS ini Menggambarkan kewencaraan di seluruh kase Sehingga pemungkukannya Jangan lancar Sehingga lah Penghitungannya Memangku-mangku Lebih panjang John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya